Pemirsa Senin Sore, dua kelompok remaja yang masih duduk di bangku sekolah terlibat aksi tawuran di Kecamatan Pajubang. Kedua kelompok aksi tawuran tersebut ditemukan adanya membawa senjata tajam dan besi yang digunakan untuk tawuran. Kedua kelompok diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres batang hari. Hari pertama masuk sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diuji dengan aksi tawuran siswa SMK antar daerah. Diketahui SMK Negeri Tiga Jambi dan SMK Negeri Dua Batang Hari, Senin Sore terlibat aksi tawuran di perbatasan Pajubang dan Tempino. Aksi tawuran pelajar SMK Negeri Tiga Jambi dan SMK Negeri Dua Batang Hari bermula saling ejek melalui media sosial hingga perujung terjadinya aksi tawuran. Terlihat dalam aksi tawuran mereka menggunakan senjata tajam dan besi yang digunakan untuk mempersenjatai aksi tawuran tersebut. Aksi tawuran terhenti karena warga yang turut ikut campur melerai dan dipantukan personal POSED Bajubang. Mereka dibawa ke POSED Bajubang sebelum dikelandan ke Mapolres batang hari. Setibanya di Mapolres, komplotan pelajar yang tawuran diberi pengarahan dan satu persatu dari mereka diminta untuk membuat surat pernyataan dan dipanggil pihak sekolah serta orang tua pelajar untuk diberi pembinaan. Ada perkelayan antara SMK Tiga Jambi dengan SMK Dua Batang Hari. Jadi awal mula perkelayanan adalah ribu di Mesos saling menantang kejadian antara perbatasan Bajubang dengan Tembinu. Cuma cepat dilerai masyarakat dan masyarakat lapor ke POSED Bajubang. Dan POSED Bajubang tidak cepat langsung mengamankan kedua belah pihak yang bertiga ini. Antara SMK Tiga Jambi dengan SMK Dua Batang Hari. Untuk SMK Dua Batang Hari ada sekitar 8 anak. Untuk SMK Tiga Jambi sekitar 20-an lah. Untuk tindak lanjutnya seperti apa? Untuk tindak lanjutnya akan kita panggil orang tua dengan biaya sekolah. Ada tidak, Pak? Seperti senjata tajam yang dikaman? Untuk sementara ini kita periksa dulu ada. Untuk senjata tajam ada tadi, tapi belum cepat digunakan.